selamat menikmati 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 Berarti pertama kali itu udah punya persiapan dari sebelumnya Atau emang bener-bener first timer banget nih Di bidang paper ini Sebenernya waktu itu masih first timer banget sih Cuman emang dari SMA juga kali ya Itu emang juga senang ngulik-ngulik dan coba research-research Senang banget cari informasi-informasi baru Dan ketika emang berkesempatan buat bikin paper Yaitu walaupun first timer tapi coba cari referensi sebanyak-banyaknya gitu sih Dari referensi paper lainnya Bener ya sambil menyelam kita tuh harus minum air Minum air betul Oke nah buat Shakira tadi kan kalian piano ya Berarti pertama kali itu di bidang musik ya lombanya Atau enggak? Sebenernya ini apa ya Waktu itu musik tuh belum jadi hal yang memang aku tekunin sampai aku ikut lomba Jadi sebenernya kalau lomba pertama aku di SD tuh Aku baca Quran Nama aja Emteki kayak baca Quran yang pake nada gitu Nah terus dari situ akhirnya Aku masuk SMP Dan disitu lebih banyak lagi cabang-cabang lombanya aku ikutin Dan termasuk aku ikut lomba piano klasik gitu Gitu Berarti ini beragam banget ya lomba yang diikuti oleh Shakira Berasal berawal dari ikut lomba mengenai tentang keagamaan Jadi MTK, kemudian lomba OSN, kemudian lomba piano Jadi sangat beragam sekali lomba yang diikuti oleh Shakira ini Nah tapi aku masih penasaran banget nih mengenai bisnis case Nah kan pertama kali tuh kamu ada kecenderungan buat ikut bisnis case Apakah emang kamu pure melihat wah ada bisnis case gitu Kayak apa ya Boleh nih aku coba atau ada ajakan dari cutting atau siapa gitu Boleh dong Oke tadi kan aku sempat mention ya di SMA Aku sempat ikut bisnis plan Dan disitu aku udah tau kalau ternyata lomba bisnis tuh bukan sekedar bisnis plan aja Tapi ada juga bisnis case Tapi baru bisa diikuti waktu kuliah Jadi pas aku masuk TPB terus ngedengar ada lomba bisnis case Aku langsung kayak wah menarik nih harus aku coba nih gitu Dan ternyata walaupun memang mirip keduanya Bisnis plan dan bisnis case Tapi tetap aja cara kita menyelesaikan dan approach ke masalahnya itu berbeda gitu Oke Tadi kan kalau dari Shakira lebih berfokus pada bidang bisnis case competition Nah kalau dari Zina sendiri ini tadi lebih di mention ke paper and paper Poster ya Jadi tuh boleh dijelasin gimana sih lomba dari paper dan poster competition itu gimana Oke paling kalau buat paper and poster competition ya Biasanya lombanya tuh terbagi jadi beberapa tahapan gitu Jadi biasanya yang paling umum itu dari abstract submission Nanti kita abis ngumpulin abstract lanjut ke tahap kedua Itu biasanya full paper submission Lalu di yang tahap finalnya biasanya presentasi sama poster submission Nah dalam pengerjaannya sendiri sih sebenarnya yang paling challenging pasti di full papernya ya Karena kita harus nyusun full paper lengkap dari abstract sampai references dalam waktu yang relatif singkat gitu Nah kalau buat cara pengerjaan cara pengerjaan lainnya sih Buat abstract biasanya abstract isinya rangkuman dari full paper yang kita bikin Dan buat posternya biasanya itu nyesuaiin aja sama full paper yang kita bikin juga Jadi biasanya posternya itu lebih mirip mungkin lebih akrabnya sama infografis gitu Jadi di posternya itu nanti biasanya bakal ada introductionnya juga Bakal ada bagian-bagian yang sama kayak paper yang kita bikin itu juga gitu Oke jadi paper and poster competition itu merupakan lomba yang dalam satu mata lomba itu Tapi ada dua di dalamnya itu ada dua mata lomba itu ya gitu Jadi beragam gitu Cara menyusunnya pun sedikit mungkin kayak tugas akhir gitu ya mirip-mirip gitu atau bukan Ya mungkin melihat format tugas akhir ITB yang sekarang ya mungkin bisa dikatakan sekarang mungkin mirip ya Mirip sama format tugas akhir sih Oke jadi ini Zidan sebelum menjalankan tugas akhir dia udah mulai belajar duluan nih Tentang gimana cara menyusunnya gitu Oke mungkin lanjut ke lomba selanjutnya ya Ini bisnis case nih ada masternya disini gitu Ayo kita ulik-ulik lah ya Nah bisnis case ini tadi kan sempat dimention agak berbeda sama bisnis plan ya Nah itu apakah secara umum bisnis case ini harus berbentuk suatu bisnis Yang diikuti oleh apa ya orang-orang di bidang bisnis atau membuat suatu bisnis atau usaha atau bagaimana nih Kayaknya bisa dijelasin gak Oke jadi aku mungkin bakal ngejelasin dulu dari perbedaan yang signifikan dari bisnis plan sama bisnis case Kalau bisnis plan itu kan ada banyak masalah ya di lingkungan kita ini Nah kita coba pilih satu masalah dan kita coba selesain sama solusi yang pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut kan Nah kalau dari bisnis case ini Masalahnya udah ada dan biasanya dialamin sama company Dan pada akhirnya kita harus menghasilkan sebuah ide atau solusi yang pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah dari company itu Nah kalau misalnya kita pertama kali nih ikut bisisi pasti nanti masuk ke tahap penyisihan atau preliminary Jadi nanti kita dikasih studi kasus lembaran berlembar-lembar Nah disitu tuh ada kayak profile perusahaannya seperti apa Terus kita juga harus bisa nganalisis nih masalah apa aja sih yang sebenarnya ada di perusahaan itu Mungkin gak selamanya ditulis secara eksplisit Jadi kita harus kayak mencoba untuk menganalisis nih kayak oh ternyata masalah ada disini 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 Dan biasanya di akhir tuh ada pertanyaan kuncinya atau key question yang harus kita jawab gitu Nah pada akhirnya output yang diharapkan dari bisnis case ini tuh adalah Kita bisa dari hasil analisis masalah-masalah yang terjadi Kita harus bisa membuat sebuah solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah tersebut Dan juga menjawab pertanyaan kuncinya atau key question di akhir Wah kompleks banget nih Lengkap banget ya penjelasan dari Syakira dan Zidane ini Bener-bener menggambarkan gimana proses untuk menjalankan kedua lomba tersebut gitu Nah kemudian ada pengalaman menarik gak sih selama kalian menjalankan lomba tersebut itu Ada mungkin fun apa ya kisah-kisah lucu gitu yang bisa di share ke teman-teman semua Ya fun fact atau chaosnya kayak gimana gitu bisa dong diceritain Mungkin buat pengalaman yang seru itu mas itu sempat nih lolos ke tahap final Dan ketika itu kan masih masih ada pengaruh pandemi-pandemi gitu tuh Jadi belum bisa berkesempatan buat datang langsung ke tempat kompetisinya Nah waktu itu tuh kebetulan lagi presentasi sama temen nih Jadi kita tuh presentasinya satu tempat tapi pakai akun yang berbeda-beda gitu Jadi tiap habis giliran mau ngomong tuh kayak harus nempokin temen-temennya gitu buru-buru Biar suaranya gak kalau di zoom kan kadang suka bedeng-dengeng gitu ya Nah itu kadang kayak lo jadi kayak eh eh burun-burun dimatiin gitu Ya paling ketika online sih serunya itu ya Kalau misal ketika offline paling yang paling berkesan itu pas kita ngumpul Terus ngerjain-ngerjain nyusun dari awal sampai akhir Itu bener-bener proses-proses bertukar pikirannya Nah itu bener-bener yang paling berkesan sih kalau buat aku dalam nulis paper gitu Wah menarik banget nih jadi ada pengalaman-pengalaman yang gak terlupakan gitu ya Dari Zidane selama menjalankan lomba tersebut gitu Nah kalau dari Shakira sendiri gimana nih apakah ada momen-momen lucu Atau yang gak bisa terlupakan untuk selama keberjalanan dari lomba tersebut Oke jadi waktu itu tuh sempat masuk final dan finalnya kebetulan offline Ini di UI di Jakarta Nah karena kita kondisinya di Bandung kan berarti harus ke Jakarta doang gitu Nah di malam sebelumnya itu kita dikasih guideline Kalau memang pitching-nya itu 15 menit Jadi kita udah buat script yang memang kita udah timer juga Dan oke nih 15 menit gitu cukup gitu Tapi ternyata ada perubahan bener-bener kayak di malam sebelumnya Kayak jadinya 10 menit Wah itu kita harus gak revisi lagi scriptnya dari awal Dan latihan terus sampai akhirnya di bawah 10 menit Dan karena itu tuh udah jam 12 malam Sedangkan travel gitu tuh jam 4 subuh Jadi kayak yaudah guys udah kita tidur aja dulu deh Kita tidur dulu gitu Yaudah akhirnya kita tidur dulu Terus kita naik travel Dan nyampe-nyampe di Jakarta itu sebelum kita masuk ke auditoriumnya Kita latihan dulu pitching Sampai kayak oke oke udah di bawah 10 menit Aman, 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 aman Kayak gitu Berarti disini ada the power of kepepet tuh real ya Sangat berpengaruh dalam memacu otak kita untuk berpikir gitu Nah paling sekarang kan sibuk nih Pada sibuk nih Buat lomba, akademik, atau organisasi Nah gimana sih pandangan orang-orang Teman atau keluarga gitu Sejak kalian berdua ini menjadi ya si tukang lomba gitu Boleh cekin aja dulu Oke tadi kalau pandangan dari keluarga Sebenernya sangat-sangat mendukung Bahkan kayak jadinya lebih biasa gitu Ada lomba apa lagi Hari ini ikut lomba apa lagi gitu Misalnya kayak setelah udah selesai ikut lombanya Kayak bakal ikut lomba apa lagi Tapi kalau mungkin kalau dari teman-teman tuh Lebih pada akhirnya branding aku Di antara teman-teman jurusan aku Terutama tuh jadi kayak Oh si lomba gitu Si lomba bisisi kayak gitu Dan pada akhirnya teman-teman aku jadi penasaran Pengen ikut dan nanyain tips dan triknya Gimana cara mulai untuk belajarnya gitu Dan untuk masyarakat luas sebenarnya Ini juga kayak sebuah apa ya Mungkin pencapaian aku bisa dipercaya Untuk jadi pembicara Mengisi materi Terus jadi mentor juga Itu sih kayak impact yang aku rasain dari ini Keren banget Jadi dari satu kegiatan Tapi bisa memunculkan kegiatan-kegiatan yang baru gitu Terus bisa bermanfaat juga ya bagi teman-temannya Yang belum ada pengalaman dan pengen coba terjun ke dunia bisnis case ini gitu Betul Kalau untuk Zidan sendiri Gimana sih menghadapi tantangan yang Zidan hadapikan Untuk membagi antara lomba, akademik Atau dengan waktu dengan keluarga atau teman Gimana boleh diceritakan Mungkin kalau buat pembagian waktu gitu ya Time managementnya Sebenarnya tetap masih pakai skala prioritas sih Tetap Walaupun ikut lomba pun juga skala prioritasnya tetap Nomor satu akademi kita nih Sebagai mahasiswa Nah cuman biasanya Efek sampingnya Kalau sering ikut lomba jadinya Weekendnya jadi gak kepake nih Pasti gak bisa dipake buat liburan Jadi tiap weekend Ada aja nih Misalnya lagi ikut lomba Langsung di chat di grup nih Jadi kita kumpul kapan nih Buat bahas ininya nih Nulisnya Mau bahas kapan lagi Sabtu, Minggu Dan kadang pun juga setelah kuliah Kalau misalnya ada waktu kosong Dan udah mepet deadline Nah itu biasanya udah tuh Itu udah bener-bener gak pulang Kita bener-bener stay Ngerjain sampe deadline-nya kelar gitu pokoknya Jadi emang pembagian waktunya sih Biasanya Kalau buat ngerjain paper Buat lomba itu biasanya Di sela-sela waktu antara kuliah sih Berarti emang gak instan ya Kayak banyak prestasi kayak gini tuh Pasti ada aja yang dikorbanin gitu Salah satunya ada weekend gitu kan Jadi gak ada kata weekend nih Buat Zidan dan Shakira Karena selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Nah abis dari pandangan orang-orang terdekat nih Nah kita beralih ke tips bagi yang ikut lomba Nah ini sebenernya tantangan apa sih Yang apa ya Bagi orang-orang yang atau Zidan dan Shakira Rasakan sendiri pas mau ikut kompetisi gitu Bisa dari dia sendiri Atau dari akademik Orang lain gitu Bisa dong Zidan dulu Sebenernya tantangan terbesar ketika menulis paper competition Itu yang pertama adalah cari idenya dulu ya Karena biasanya beberapa lomba itu gak mau nerima Paper yang udah pernah di-submit atau di-publish sebelumnya Jadi kalau misalnya kita udah pernah summit lomba Misalnya di lomba A Buat lomba B kalau misalnya dia gak nerima mau gak mau kita harus Bener-bener ngulang lagi dari awal Jadi setiap lomba Dan kalau emang jaraknya berdekatan Itu kita harus bener-bener harus putar otak Cari ide baru terus buat bisa di-submit Nah terus mungkin masalah kedua yang dihadapin itu adalah Mentor Jadi kadang ya namanya kita masih mahasiswa juga ya Akses-akses ke informasi dan data-data itu masih terbatas Dan juga kita mungkin masih kurang pemahaman gitu di beberapa bagian tertentu Jadi kadang kalau masalah yang lumayan besar juga itu ketika kita gak punya mentor Dan gak punya tempat buat minta pendapat Atau mungkin berdiskusi ke orang yang lebih paham Nah terus mungkin masalah terakhir itu kurangnya informasi Jadi kadang kalau misalnya kita nulis Apalagi aku geologi kan Jadi kadang beberapa topik yang aku tulis itu Kebetulan banget datanya itu konfidensial Jadi emang datanya punya pemerintah dan gak bisa dipublish Sedangkan data itu salah satu bagian gitu dalam pengolahan data buat paper aku Jadi emang terkadang ya masalahnya itu ya karena emang datanya Kalau emang gak bisa diakses dan gak nemu penggantinya Mau gak mau ya harus ganti judul lagi gitu Paling gitu sih masalah yang dihadapin ketika nulis paper Wah jadi cukup kompleks juga ya Meskipun udah misalnya udah sampai di tengah perjalanan Tapi datanya gak ada Jadi harus ke depan lagi nih buat cari judul yang baru Wah bener-bener Harus bener-bener research ya Ini ide ini udah ada apa belum gitu Buat bisnis case sendiri gimana nih tantangannya Boleh saya kira Tadi bener banget sebenarnya kata Kaziden yang masalah mentor Itu juga sebenarnya akan jadi struggle di awal Apalagi yang baru pertama kali mau ikut tuh kayak Duh gak tau ini mau mulai dari mana Kita tuh harus buatnya tuh seperti apa Output yang diharapkan tuh kayak gimana sih sebenarnya Nah tapi kalau misalnya udah dapet nih mentor Biasanya banyak sih yang ikut business case competition Apalagi kayak di TB ini Pasti ada aja di setiap jurusan tuh yang memang Yang memang ikut gitu dan bisa ditanyain Nah cuman mungkin kalau dari spesifikly di business case ini Biasanya yang pertama aku hadapin tuh adalah Komposisi tim Mencari komposisi tim yang balance gitu Karena business case kan Apa ya kita mempropos sebuah solusi tuh Holistic kayak dari segala aspek Dari financial, operational, dan lain-lain Dan untuk mencari orang-orang yang Pada akhirnya bisa memenuhi semua slotnya itu Agak sedikit susah Jadi aku juga agak struggle di awal Untuk nemuin kayak tim yang bener-bener cocok Dan kita tuh saling mengisi gitu Satu sama lain Nah terus yang kedua juga dari Misalnya nih kalau case-nya berlembar-lembar Itu tuh susah banget untuk kayak bisa nentuin Duh ini masalahnya yang mana Atau kadang masalahnya terlalu kompleks Yang pada akhirnya kita harus Nge-prioritasin kan Mana yang harus kita tackle Nah itu tuh lumayan sulit juga Dan jadi tantangan Cuman harusnya kalau memang udah biasa Itu kayak bisa Tahu sendiri kayak Oh ini deh kayak ini Yang diselesaikan yang ini aja deh masalahnya gitu Dan yang terakhir adalah solusi Biasanya kita udah nentuin Masalah apa yang mau di tackle Masalah apa yang mau kita atasin Tapi kalau solusinya juga Sebenernya nggak bisa terlalu menjawab Atau nggak bisa terlalu menelesaikan masalahnya Juga akan jadi nilai minus gitu Jadi kalau di business case itu Sebenernya lebih ke Gimana caranya kita bisa bener-bener Membuat solusi yang tepat sasaran gitu Dengan apa yang diinginkan Sama si company-nya yang sedang mengalami masalah itu Kompleks banget ini berdua Bener-bener harus tahu gimana Cara penyelesaian yang benar Dengan cara-cara yang research dulu Gimana Tentang di lapangan Gimana gitu Apalagi ini kan lomba-lomba yang tim ya Maksudnya bukan perseorangan gitu Jadi perlu menyatukan beberapa kepala gitu Berkoordinasi satu sama lain gitu Nah tadi kan udah tantangan-tantangan yang kalian hadapi nih Selama mengikuti perlombaan Nah dari kalian sendiri Ada nggak sih gimana sih Kiat-kiat atau tips-tips yang ingin kalian bagikan Kepada teman-teman semua di sini Gimana sih secaranya biar bisa menjalankan lomba itu dengan lancar Dengan mudah dan mungkin bisa mencapai juara gitu Ada nggak di dari Sinan dulu Mungkin buat tips-nya dulu ya Mungkin dari pertama dari tips buat cari ide nih Kalau misalnya kalian mau nulis paper Biasanya coba amati dari sekeliling kalian Biasanya justru masalah-masalah yang ada di sekeliling kalian itu Yang bisa menjadi solusi Yang bakal kalian tulis jadi paper kalian itu Nah selain cari ide Biasanya coba pastiin ide kalian itu sebenarnya visible atau nggak Jadi beberapa kali aku nemuin kasus juga Teman-teman aku yang punya ide bagus sebenarnya Tapi ketika diuji kelayakannya ya Atau visibility study Ternyata si yang ide ini udah pernah dilakuin Dan ternyata emang nggak layak karena mungkin Dari faktor ekonominya nggak cocok Atau mungkin dari faktor operasionalnya nggak cocok Atau mungkin dari faktor-faktor lainnya gitu Nah mungkin kalau bisa tadi bener banget Kayak kata Sakira cari tim yang holistik Jadi cari tim yang bener-bener bisa Mengakomodir dari berbagai aspek gitu Jadi walaupun misalnya mungkin Teman-teman yang ikut lomba tentang geologi Coba cari teman-teman yang mungkin dari jurusan Teknik pertambangan Atau mungkin teknik mesin Atau mungkin teknik sipil yang masih berkaitan Sama lomba yang diikutin Nah terus mungkin Sebisa mungkin kalau teman-teman yang mau Nulis paper Kalau bisa Pakailah referensi yang layak Yang bagus Mungkin referensi dari buku Atau mungkin dari Paper-paper yang ada di jurnal Dan sebisa mungkin Hindarilah referensi yang asalnya dari Website yang blogspot gitu-gitu Paling gitu sih Oke bener banget Jadi tipsnya itu Cari tim yang holistik Yang bisa Menangani semua masalah-masalah yang terjadi Saat lomba itu gitu Kalau dari Sakira sendiri Oke mungkin kalau dari aku Ini nambahin juga dari apa yang Kak Zidan ya Yang pertama itu adalah Ini sih Lebih ke Komitmen Gimana caranya kita bisa Mau untuk go extra mile Mengerjakan kompetisi ini Karena Biasanya kan Kayak kita sebagai mahasiswa Lebih mementingkan akademikan Cuman ya Kedengan adanya kompetisi ini Sebenernya itu risiko yang harus kita ambil Dimana kayak pada akhirnya Waktu libur kita harus terpakai Untuk memaksimalkan si kompetisi ini Gitu Dan yang kedua Selain komitmen Ada di Time management juga Jadi Gimana kita bisa ngatur waktu Antara belajar Dan juga Ngerjain kompetisi ini Dan Yang terakhir adalah Persistensi Jadi Kayak Belum tentu Kita gagal Di Apa ya Percobaan awal Kita mencoba Misalnya pertama kali kita mencoba Dan kita gagal Itu belum tentu Kita emang kayak Nggak bakat disitu Tapi memang kita kurang jauh aja Kita belum terlalu Lama aja Untuk bisa Berjuang gitu Dan kayak ikut lomba itu Jadi Dari aku itu sih Tiga itu Dan yang memang yang terakhir ini Yang persistence ini Menurut aku penting banget Karena Walaupun kayak Kita udah sering menang Pasti akan ada aja Dimana momen-momen kita lustrik Atau kayak kalah terus Dan disitu kita harus Menemukan motivasi lagi Kayak gimana sih Cara kita bisa Yaudah kayak Oke Kegagalan itu Dijadikan evaluasi Untuk kita Dan bisa kita Jadikan pelajaran Untuk kedepannya Dan nggak diulangin lagi Gitu Intinya jangan menyerah ya Siapa tau Dibalik kegagalan itu Ada Suatu Apa ya Rencana Tuhan Itu yang lebih baik Baik mah Yang bisa kita ambil Untuk langkah selanjutnya Sehingga bisa Mengantarkan kita Pada jalan yang Lebih Mulus lagi Biar bisa Mengantarkan Ke Hal-hal yang baru Gitu Nah Tadi kan udah Tanya ini Tentang Tips Tentang tantangan Nah ada nggak sih Dari Zidane sama Syakira Pesan dan Harapan buat teman-teman Pemirsa Biar bisa jadi Kayak Zidane dan Syakira Biar Jadi Aktif Lomba gitu Selama Menjalankan Kehidupan di Perkuliahan ini Mungkin ada Teman-teman yang pengen Banget gitu Ikut lomba Pengen berprestasi Tapi nggak tau Mulai dari mana Terus kayak kehilangan Motivasi gitu Kayak udah Hopeless duluan Gitu kan Sebelum daftar Gitu Kira-kira ada pesan Dan harapannya Gimana Mungkin Buat teman-teman Yang Baru Pertama kali nih Mau ikut lomba Khususnya lomba paper Paling pertama ya Jangan ragu lah Jangan Percaya sama diri kalian sendiri Kalau kalian Udah punya Kemampuan lah yang mumpuni Buat nulis suatu paper Kalau misalnya kalian gagal pun Kayak tadi-katanya Syakira Ya Jangan nyerah Bangkit lagi Coba tulis lagi Dan lanjutin lagi Apa yang kalian tekuni Dan Buat teman-teman Kalau misal Kesusahan nyari partner Coba kalian diselit dari Teman terdekat kalian dulu nih Bisa jadi Ternyata teman dekat kalian itu Itu malah teman yang cocok Buat kalian nulis Gitu Nah paling buat pesannya Semangat aja Buat teman-teman yang Mau nulis paper Semoga lancar Yang ketika nulis nanti Dan semoga dapat hasil Yang memuaskan Gitu Amin Tips nih Buat teman-teman yang Pengen banget nih Mencoba Lomba di Paper dan poster Yang paling penting itu Cari support system Gitu ya Yang paling Biar bisa mengerti Tentang gimana sih Kondisi Kita sekarang tuh Gimana Apa yang jadi Kesibukan Kesibukan kita tuh Sekarang apa Gitu Jadi bisa mengerti Sama kitanya juga Gitu Gue dari Syakira nih Kayaknya mau banget nih Mau kasih tips Dan pesan Buat teman-teman Kalau dari aku tuh We have to start Somewhere Untuk bisa Jadi Seseorang yang kita mau Atau kayak Untuk bisa mencapai ambisi Jadi kayak Mungkin teman-teman disini Masih ada yang ragu Kalau Ya Aku kalaupun mulai pun Untuk mencoba lagi tuh Pasti akan ada orang-orang Yang memang udah lebih jago Gitu Tapi kan kita gak tau ya Namanya Rezeki Dan kalau misalnya Kita memang Persisten Dan kita punya Ambisi Untuk Mau gitu Kita mau Untuk bisa memenangkan Kompetisi Dan aktif di kompetisi Itu akan Itu akan jadi Sangat beneficial banget Dan Selain itu juga Aku Berpesan Karena Sebenernya masa kuliah tuh Masa eksplorasi kan Dan kita disini Mahasiswa tuh Punya privilege Sebenernya Termasuk Ikut kompetisi ini Dan Kompetisi tuh Banyak banget Benefitnya Jadi mungkin Mungkin kita bisa coba Cari tau dulu nih Kayak sebenernya Dari kompetisi ini tuh Banyak banget benefit yang bisa kita dapetin Dan itu pada akhirnya bisa jadi motivasi kita Untuk ikut kompetisi Banyak banget Kesempatan-kesempatan yang pada akhirnya terbuka Dengan adanya Dengan kita ikut kompetisi Terus kita juga bisa mengasah kompetensi kita Soft skill kita Dan juga kita mengaplikasikan teori-teori yang mungkin kita pelajari di kuliah gitu Dengan ikut lomba-lomba ini Gitu Keren banget Jadi Lihat benefitnya dulu nih Biar bisa jadi pemicu semangat kita buat ikut lomba itu Menurut banget sih Aku juga kadang kayak gitu Kadang aku kayak Wah ada lomba nih Hadiahnya 12 juta Semangat banget Tapi gak dilakuin Jadi gak jadi ikut lomba gitu Beda banget Sama sekiranya dan zidan gitu Nah udah dapet pesan yang deep banget Kayak gini Kita jadi Makin semangat gak sih? Ayo guys Besok ya Kita daftar lomba Oke oke Jangan jadi Nah kita abis ini mau ngapain nih Lan? Aduh kayaknya Gak terasa ya waktu udah berjalan begitu cepat Sampai kita ada di penghujung acara ini gitu Kayaknya tadi baru 5 menit deh Pas kita open ini Tiba-tiba udah Kalau udah mau akhir aja gitu Tapi sebelum kita mengakhiri Kita bakal ada info-info penting nih Nah dari HMTGG ITB Dan teknik geologi ITB Bakal mengadakan suatu kompetisi Yang bernama GSC Geology Student Competition 2024 Nah di GSC ini Kita bakal ngadain beberapa lomba Yang keren-keren banget Nah disini juga kita ada nih Dua lomba ini yaitu Paper dan poster Terus ada Petro Competition Smart Case Competition Geodevelopment Competition Foto dan Sketch Competition Dan terakhir Esai dan Infografis Competition Nah di EGSC juga Kita bakal ada beberapa webinar Dan grand seminar Yang akan kita laksanakan Di main eventnya nanti ya Di bulan Agustus Jadi buat teman-teman Masa G ya Masa ITB Masa kampus Dan penonton lainnya Bisa nih join di GSC 2024 ini Betul banget Jadi jangan lupa buat teman-teman Untuk join dan daftar lomba di GSC 2024 ini Dan meramaikan juga ya Siapa tau nih Buat teman-teman yang pertama kali lomba Bisa langsung menang gitu Kayak Zidan Salma Shakira Gitu kan Who knows gitu Siapa tau jalur hoki Dan Gimana ya Bukan-bukan jalur hoki Tentunya bukan naturally jalur hoki Pasti ada Apa ya Di dalamnya Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Teman-teman Tapi didukung oleh Hoki itu gitu Yang penting join dulu aja ya Join dulu Terus Yang penting niat Join terus Ikut lombanya Masa menang apa enggaknya Urusan nanti Urusan nanti Betul Nah dari tadi Kita kan udah ngobrol-ngobrol Disini nih Tentunya Pasti ada dong Pendukung Yang membuat Keberjalanan Acara ini Jadi lancar banget gitu Iya Sampai kita bisa Berada di podcast Ruang podcast Yang sangat bagus ini Dan seproper ini kan Dan terima kasih Buat ITB Press Yang telah memfasilitasi kami Untuk mengadakan podcast Jawara Gia ini Jangan lupa Teman-teman buat Pantengin terus IG MTGG ITB Buat Mengikuti perkembangan Dari podcast Jawara Gia ITB 2024 ini Jangan lupa follow ya Suara Gia Dan GSC ITB 2024 Nah oke Jadi Mungkin dari kita Mau mengucapkan Terima kasih banget Banget-banget-banget Buat kedua narasumber Yang udah keren banget Udah kayak Motivasi kita Dan penonton lainnya Gitu ya Wan Terima kasih banget Buat Zidan Dan Syakira Sukses selalu Dan jangan Apa ya Jangan Jangan Bosen-bosen gitu ya Sama kita Nanti Kalau misalkan Kita undang lagi Gitu kan Bisa Di episode kedua Mungkin ya dia Bakal Undang Undang Syakira dan Zidan Di episode 2 Buat tutorial Ombanya gitu Bisa Langsung Oke Jadi Mungkin Segitu aja ya Buat podcast Podcast Jawara Gia ini Oke Sekian dulu Kami dari Moderator Podcast Jawara Gia Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Di episode Selanjutnya Selanjutnya Daaah Daaah Selanjutnya 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 Selanjutnya